KAMI DATANG Ayang Papi, maaf... Ayang Mami goreng telurnya sampe gosong. Soalnya Ayang Mami masaknya gak konsentrasi. Yaudah gak pape. Beneran gak pape. Yaudah kalau gitu. Oh iya, Ayang Papi hari ini mau ke konter? Kagak dulu kali. Ayang Papi pengen ngajak nih Ayang Mami kapan-kapan kita makan di restoran. Berduaan aja. Hah? Yang bener Ayang Papi? Iya, gue udah punya rencana kayak begitu. Ya ampun Ayang Papi cocuit. Ayang Mami seneng diingit dengernya. Beneran ya ampun. Berarti kalau kita makannya berduaan doang gitu. Ya ampun cocuit ye. Kayak yang di sinetron-sinetron gitu. Makannya nih di ruangan cuman kita berduaan. Terus makannya pake lilin-lilin gitu ye. Apalah-apalah. Ih cocuit Ayang Papi. Ih cocuit. Ih cocuit. Ih lu mau nih? Ya iyalah mau. Ayang Papi gimana sih? Mana ada cewek yang diajakin makan romantis berdua terus nolak. Ih gak mungkin bingit. Eh tapi-tapi tunggu-tunggu. Ayang Papi. Eh bukannya kontor Ayang Papi lagi itu pendapatnya lagi merosot ye. Hah? Terus gimana dong? Ntar berarti nguras kantong kita dong. Tabungan kita berkurang. Timbang makan doang aja yang masa nguras tabungan. Kalau ngurangin dikit ye. Tuh kan sama aja namanya Ayang Papi. Hmm. Gue beberapa waktu terakhir ini ngeliat si Atika begitu khawatir. Dan sangat intent dengan perasaannya entuh. Meskipun wataknya yang kadang memang terlalu terbuka. Tapi dia gak busa menyembunyikan rasa khawatirnya yang berlebihan. Dan dia tetep aja dampingin gue. Hello. Ayang Papi kok bengong aja kenapa ngamun? Gak pape. Eh kan sesekali Ayang Papi nyenengin Ayang Mami boleh kan? Ya boleh lah. Gimana sih Ayang Papi? Malah Ayang Mami dia seneng bingit seneng bertubi-tubi. Tapi 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 Ayang Mami tetep aja kepikiran. Masalahnya pan ye. Pendapatan kontor Ayang Papi nya lagi lagi merosot. Jadinya Ayang Mami tetep aja kepikiran gimana dong? Ya kan nih sesekali aja. Kagak tiap hari. Emang sih tabungan kita kagak banyak. Tapi boleh dong kita seneng-seneng juga. Ya udah kalo Ayang Mami sih terserah Ayang Papi aja. Kan Ayang Mami istri yang solehah. Jadi nurut apa yang kata suami deh. Hihihi. Iya iya. Bentar sebelum kita makan malem. Sorenya kita nonton berduaan di bioskop. Hah? What? What? Oh my god ya ampun. Berarti berarti abis makan terus kita nonton berduaan gitu ya. Hihihi. Seneng diingit. Seneng buat tubi-tubi. Kan udah lama Ayang Mami kagak makan bareng. Kagak nonton bareng sama Ayang Papi. Kayak kita pacaran dulu. Hihihi. Tapi tunggu tunggu tunggu. Kalo kita makan berdua nonton berdua terus bocah-bocos sama si ape. Nopatin sama daus gimana? Ya ntar kita titipin di rumah Babe Sobari sama Mami Soimah. Ah yaudah bener bener bener. Berarti ntar kita sebelum pergi nonton sama makan. Kita ke rumah Mami Soimah dulu ya. Hihihi. Ya ampun ayang Papi cocik. Hihihi. Ayo Mami seneng mingin ya Mami. Hihihi. 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 Hihihi.